Baik kita ke Jawa Timur Pemirsa, berhati-hatilah bila Anda berkenalan dengan seseorang di media sosial agar tidak mengalami kemalangan seperti yang dialami seorang gadis di Pacitan. Wanita tersebut tertipu oleh pria yang mengaku polisi di media sosial. Korban diperas menyerahkan sejumlah uang dengan ancaman pelaku akan menyebarkan foto asusila korban. Aksi TD pemuda 23 tahun menipu sejumlah wanita di media sosial terbongkar setelah salah seorang korban yang memberanikan diri melapor ke polisi. Ulah buruh bangunan ini sungguh cerdik, TD menebar pesona sebagai anggota polisi kepada korbannya. Korban warga bandar Kabupaten Pacitan Jawa Timur terbuai dengan bujuk rayu korban. Selama beberapa bulan, korban dan pelaku berkomunikasi layaknya sepasang kekasih. Bahkan korban tanpa sungkan mengirim foto-foto dirinya dalam pose tanpa busana kepada pelaku. Namun tak disangka, pelaku justru memeras korban. TD mengancam menyebarkan foto korban jika tidak mentransfer sejumlah uang yang dinilainya mencapai jutaan rupiah. Kalani ini mengaku dia sebagai seorang polisi yang berpekan preman. Ini memang polisi, orang Tangerang ini sebenarnya. Ini anggota polisi. Yang sebenarnya orangnya adalah ini. Ini si ALJ. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam ditahanan dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Sebagai barang bukti, polisi menyita beberapa buku tabungan dan seperangkat alat komunikasi. Dari Pacitan Jawa Timur, Ahmad Zubeki, INews melaporkan.